memiliki sikap-sikap, sifat, karakter, itu sama ya, terpuji, yaitu amanah. Amanah. Amanah yang akan kita bahas. Pak, buku apa, Pak? Akhidah Akhla, halaman 36. Di sana ada mutiara hikmah. Coba dibaca. Mutiara hikmahnya apa, Adipa, di sana? Hal yang paling jauh. Hal yang paling jauh dari kita adalah? Dekat adalah? Pak, yang paling dekat adalah kematian, yang paling berat adalah amanah. Oke, terima kasih, Akhdan. Kalau ditanya, apa yang paling jauh dari kita? Mungkin, kalau yang belum baca ini ada yang jawabannya. itu, Pak, Inggris, itu, Pak, Kutub Utara, atau Paris, Pak, Amerika, Pak, Afrika, Pak. Padahal, hal yang paling jauh dari kita itu yang sebenarnya adalah waktu. Waktu. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa waktu, Akhdan? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Oh, Pak. Apa, Habibi? Gak tahu. Gak tahu juga. Jawab aja. Gak apa-apa. Oh, soalnya mau benar yang penting jawab. Kenapa waktu, Ayrin? Daru, Galuh, Kaisar, Sasi. Waktu berjalan, bukan, Pak? Kiran, mungkin, Rasha? Waktu berjalan, Pak. Oke. Kenapa waktu, Pak, yang paling jauh? 5 menit yang lalu? Atau 10 menit yang lalu? Atau 15 menit yang lalu? Atau bahkan 1 menit yang lalu? Waktu sholat. Itu tidak akan pernah bisa diulang. Barusan, 1 menit yang lalu, udah lewat. Itu gak akan bisa diulang lagi. Udah lewat. Waktu yang telah kita lewati, walaupun baru 1 menit, itu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kita temukan. Kenapa disebut? Bahwa waktu itu merupakan hal yang paling jauh. Karena kalau sudah terlewati, itu tidak akan bisa diulang lagi. Apa akan ada hari esok? Itu gak beda lagi. Sekarang itu tanggal, misalnya tanggal 30 Agustus. Besok, mah udah tanggal 31. Waktu yang barusan itu udah lain lagi urusannya dengan besok. Makanya hal yang paling jauh adalah waktu. Hal yang paling dekat adalah kematian. Jum, ada yang bisa menjelaskan gak? Kenapa kematian? Karena kematian di tangan Allah. Karena kematian di tangan Allah, Pak. Betul. Terus? Kenapa? Kematian itu disebut hal yang paling dekat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Akan meninggal, akan wafat. Kita gak tahu kapan Malaikat Israel datang kepada kita. Karena yang tahu jadwal itu hanya Allah dan Malaikat Israel sebagai petugas pencabut nyawa. Kalau Allah, kita gak tahu gak ada yang bisa menjamin besok, lusa, nanti malam, atau nanti sore kita masih hidup. Kita gak ada yang jamin. Kita gak bisa jamin. Apakah kita mah masih muda? Kita mah masih sehat, Pak. Yang namanya kematian, yang namanya bubur itu tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal orang mana, suku mana, daerah mana. Karena kalau sudah datang waktunya, tidak akan bisa di nanti-nanti, walaupun satu detik. Itu ya. Makanya kenapa kematian disebut hal yang paling dekat. Karena kita gak tahu kapan kita akan meninggal. Entah besok, entah lusa, entah kapan. Entah satu tahun lagi, dua tahun lagi, sepuluh tahun lagi, lima puluh tahun lagi, seratus tahun lagi, kita gak tahu. Karena hakikat yang tahu tentang kematian, itu hanya Allah dan Malaikat Israel. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Dan yang paling berat adalah amanah. Bukan beras satu karung, bukan besi sekian puluh kilo. Tapi yang paling berat itu adalah membawa, menjaga amanah. Ini yang akan kita bahas. Dibuka bukunya langsung. Dipercepat halaman 37. Amanah ini merupakan sifat terpuji. Artinya, kalau sifat terpuji berarti kita harus punya sifat ini. Harus bisa melaksanakan sifat ini. Harus bisa mengamalkan sifat ini. Karena ini sifat terpuji. Artinya sifat yang bagus. Langsung lihat halaman 37. Pengertian amanah langsung ke sana. Ravka ada bukunya. Langsung dilihat ke buku. Bareng-bareng baca paragraf pertama. Pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan dikit. Tidak akan juga berikan kebedaan. Sifat yang disampaikan pada orang yang berhak. Amanah merupakan sifat terpuji. Amanah adalah orang yang berangnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang amanah dapat dipercaya. Ini dapat dipercaya. Tuhan dari amanah. Amanah dapat dipercaya. Tuhan dari amanah. Tuhan dari amanah. Oke, cukup sampai khianat. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Ini sama dengan Salah satu sifat yang dipunyai oleh Rasulullah. Rasulullah disebut juga kan Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang masyarakat. Kenapa? Karena dia selalu bisa dipercaya. Selalu jujur. Selalu amanah. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Mau itu barang, mau ucapan lisan. Ketika kita dititipkan itu, sampaikan kepada orang yang berhak. Misalnya ada tamu datang ke rumah. Mau ketemu sama ibu atau sama ayah. Kata tamu itu, karena sekebetulan ibu dan ayah sedang tidak di rumah. Kata tamu, deh nanti sampaikan ke mama. Nanti habis maghrib. Misalnya ditunggu di rumahnya Pak RT. Karena ada syukuran misalnya. Atau ada apa gitu disana ya. Sampaikan. Karena itu amanah. Walaupun hanya berupa ucapan lisan. Apalagi kalau berbentuk barang misalnya. Uang atau apa. Mamahnya ada. Tidak ada bu. Ada apa bu? Oh ini ibu nitip uang buat mama ya. Berapa? 500 ribu, 500 rupiah misalnya. 500 ribu, 500 rupiah. Kamu ambil. Ah kata kamu teh. Ini 500 ribu, 500 rupiah. Yang 500-nya diambil. Ah dijejanin. Cuman 500 perak ini. Awas. Bukan masalah nominal uangnya. Tapi menjaga amanahnya itu. Yang 500 rupiahnya pun harus disampaikan nanti. Jangan sampai. Mah ini ada uang tetepan 500 ribu. Padahal yang aslinya 500 ribu, 500 rupiah. Seperti itu. Mau uang, mau makanan, mau barang apapun. Yang namanya diberikan amanah. Jaga. Lawan dari amanah itu khianat. Lawan dari amanah khianat. Khianat itu berarti tidak bisa menjaga amanah. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah hak-hak Allah. Nah, ini yang berhubungan dengan habdu min Allah. Yang berhubungannya dengan Allah. Sholat, zakat, kuasa, berbuat baik kepada sesama dan lain-lain. Itu amanah dari Allah yang harus kita laksanakan. Berarti kalau kita melelaikan sholat. Melelaikan kuasa. Tidak mau berbuat baik kepada sesama. Tidak mau nurut sama orang tua. Tidak mau nurut sama buruk. Berarti kita belum bisa menjaga amanah. Itu. Hati-hati. Di sana Allah SWT berfirman. Lihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang perempuan, baca. Semuanya yang perempuan, baca. Surah An-Nisa ayat 58 di halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Innawoha. Innawoha. Ya muruhu. Antu'adul. Antu'adul. Sila ahliha. Artinya. Sungguh Allah. Allah SWT menerimanya. Allah SWT menerimanya. Sampaikan. Ini. Perintah Allah SWT. Kapan amanah itu harus kita mulai berbuat baik, berbuat kebaikan, mulai dari sekarang. Latih diri kita agar menjadi orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Seperti sholat. Itu. Jangan mentang-mentang, ah kasihan pak. Misalnya kata mamah nih, kata bapak kamu. Aduh kasihan lagi pules-pulesnya. Udah jam lima, udah setengah enam pun dibiarkan terus. Nah, itu hal yang salah. Hal yang keliru. Apalagi kalian sudah mulai balik. Wah ya anak nih. Kalau kalian subuh dibangunkan sama orang tua, jangan menggerutu. Kalau dipukul pun sama orang tua, kaki kamu dipukul, itu sudah seharusnya. Karena boleh usia seperti kalian itu, boleh dipukul kalau susah melaksanakan sholat. Tapi dipukulnya bukan bagian badan yang sensitif. Kakiknya, dicubit misalnya. Itu harus sewajarnya. Karena kalian sudah mulai balik, apalagi yang perempuan, yang laki-laki sudah beranjak, mulai balik. Wah ya anak, urusan sholat. Itu harus dipaksa dulu, dipaksa, dipaksa. Nanti, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi, sholat itu jangan hanya sekedar dimaknai kewajiban saja. Tapi, anggap sholat itu merupakan sebuah kebutuhan kita. Kalau nggak sholatnya, masa kita nggak makan? Itu, jadikan sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban, Melainkan sebagai kebutuhan. Kita butuh sholat, butuh sholat, butuh sholat. Haji kurang pun sama. Kita butuh haji, butuh haji, butuh haji. Belajar pun sama. Bukan hanya kewajiban, tapi kita butuh. Butuh belajar, butuh belajar, butuh belajar. Seperti itu. Lanjut. Lanjutkan. Halaman 38. Oh, selesai ya. Halaman 38. Berilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Satu. Oke, terima kasih ada yang sudah mengingatkan. Pak, udah jam sembilan. Iya. Sedikit lagi ya. Satu, menjaga dengan baik titipan. Dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Ya, titipi makanan. Ya, ada roti, sepuluh titipin. Tapi kita ambil satu sehingga berkurang. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, menjaga rahasia. Ya, kalau sifatnya rahasia, ya, pun sama. Dek, nanti bilangin ke mama. Ya, bahwasannya nanti, atau besok, harus datang ke rumah ibu Anu. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ini rahasia. Kalau memang amanahnya berbentuk ucapan dan itu rahasia, jangan diumum-umumkan ke yang lain. Ya. Yang ketiga, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah berupa umur, kesehatan, harta, benda, ilmu, dan lain sebagainya. Dipelihara. Kita dikasih mata nih. Dan pelihara. Kita dikasih mulut. Ya. Dikasih, jaga mulut kita. Dikasih tangan. Dikasih telinga. Jangan dijaga dengan baik. Karena ini amanah dari Allah. Jangan digunakan tangan sembarangan. Buatuhul orang, subit orang, ambil barang orang. Nahu subillah, tidak boleh. Mata, jangan dipakai melihat hal-hal yang gak baik. Allah gak suka. Amanah ini. Kaki. Jangan main langkah kemana aja. Ke tempat-tempat yang Allah gak suka. Amanah. Tidak boleh. Ya. Hikmahnya. Satu, kalau kita sudah bisa amanah, akan dipercayai orang lain. Yang kedua, akan disukai, akan disenangi, akan mendapatkan simpati dari orang lain. Bukan simpati, kartu simpati. Bukan maksudnya simpati itu, ya intinya akan disukai oleh orang lain. Yang ketiga, hidupnya akan sukses, dan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tah, kalau ingin sukses, jaga amanah. Jujur, tanggung jawab. Insya Allah. Segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 40, untuk penilaian akhirnya, perlu dibahas atau tidak? Soal-soalnya mau dibahas atau tidak? Tidak. Bahas. Bahas atau tidak? Bahas. Tidak. Bahas. Bahas. Cung. Cung yang mau dibahas. Cung yang mau dibahas. Cung yang tidak. Oke, dibahas sebentar. Langsung kamu jawab. Langsung menjawab bareng-bareng, ya. Ketika ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, harus menjaganya dengan baik. Menjaga amanah termasuk perbuatan. Sama, Pak. Baik. Mulia. Baik. Terus dilihat, dong, di bukunya, halaman 40. Manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sikap terbaik yang kita lakukan ketika ada orang yang memilih untuk menyendiri, aja tidak mau bergaul dengan banyak orang. Bagaimana sikap kita? Menasih hati secara pelan-pelan. Oke, kiram. Menasih hati secara pelan-pelan. Nomor tiga. Apabila kita menerima titipan dari kakak, kita harus menjaganya hingga kakak. Kakak. Ayah, nomor dua. Menasih hati secara pelan-pelan. Nomor dua. Menasih hati secara pelan-pelan. Nomor empat. Ada banyak sekali contoh amanah. Salah satu bentuk amanah yaitu? Patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Patuh atau yang mana? Yang mana? Memberi salam ketika bertemu guru. Terus? Menjagakan piket kebersihan. Oke, memang hampir-hampir mirip di sana jawabannya. Tapi yang tepat itu adalah mengerjakan piket kebersihan. Karena itu sudah ada tugasnya. Sudah ada jadwalnya. Dan itu merupakan amanah. Jadi, mengerjakan piket kebersihan. Orang yang menjaga amanah akan mendapatkan aktivitif dari Allah. Dapat apa? Pahala. Pahala. Oke. Nomor enam. Sikap amanah sudah diajarkan oleh orang-orang solek. Jika suatu ketika ibu menyuruh kita menjaga adik. Tetapi kita sedang repot dan sibuk dengan orang-orang lain. Yang kita lakukan adalah... Berkata sedujurnya. Jangan bawa paksa. Jujurnya. Berkata sedujurnya. Katakanlah. Sedang ada tugas. Sedang ada apa. Tujuh. Setiap amal baik selalu tersimpan. Banyak hikmah. Hikmah memiliki sikap amanah adalah... Yang teman. Yang teman. Alat mulia. Lawan dari sikap amanah adalah... Tianat. Tianat. Oke, Harbi. Terima kasih. Sikap amanah dapat mengatakan seseorang meraih... Kesuksesan. Andi selalu bersikap amanah. Orang-orang yang sangat... Orang-orang sangat menyukai Andi. Dengan sikap amanahnya, Andi memiliki modal... Untuk menjadi orang yang berhasil. Karena Andi akan mendapatkan... Kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain. Alhamdulillah. Jangan lupa... Itu soal yang tertipu. Udah belum apa? Kirim. Di Google Classroom. Nomor berapa? Nomor berapa? Tidak dipakai dari tadi siapa ini? Tidak dipakai dari tadi siapa ini? Nomor 1. B. Nomor 2. C. C. Nomor 3. A. Nomor 4. B. Nomor 5. C. Nomor 6. B. Nomor 7. A. Nomor 8. Domba D. Nomor 9. Bebek. Bebek. Bebek ke suksesan nomor 10. Domba kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih. Adipa Susi. Adipa Susi. Rabka. Rasipa. Ya. Terima kasih. Jindan. Terima kasih. Najwa Habibin. Najwa Asir. Rafi. T. T. Amirah. Nafah. 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 Mereka. Nafah. Mereka. Mereka. Tidak. Ya. Terima kasih. Nadilah. Sasasi. Semuanya baca. Hamtalah. Alhamdulillah. Iroh. Iroh. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Besok hari. Untuk. Pelajaran. PNNHowin. Dan bahasa. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengerjakan tugasnya lebih kompus lagi ya Jangan bisa asal Oh mau foto silahkan Siap-siap Satu Mukanya mana mukanya? Mukanya Satu Dua Oke Ada dua selain soalnya Tahan-tahan Tahan Siap Tahan 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 Terakhir Tahan 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 Baca ulang-ulang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tahan 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.